Halo semuanya balik lagi ke channel pergabutan kita semua ya Oke kali ini gua akan ngebahas sedikit tentang update-an kemarin ya jadi setelah update kemarin diterapkan sedikit perubahannya pada mungkin bisa dibilang UI atau sistemnya karena setelah gua lihat disini ada bahasa Indonesia tapi gua terapin masih belum ada bahasanya lalu untuk grafik juga disini ada sedikit perubahan ya setelah gua lihat dan untuk tampilan skill flower fairy yang bisa kita klik kita pencet ini dua juga berubah tampilannya dan untuk skill beberapa juga berubah di tampilan ya seperti skill mage yang ngasih buff attack sama yang petir itu ya yang ini dan yang ini tuh ada perubahan juga lanjut lagi untuk update yang gua juga enggak tahu ini diumumin atau enggak sih Hai yaitu adanya kostum baru di tampilan ya kita buka lewat manual itu yang ini ya seiring wings ini setnya kostum Samba kalian bisa lihat fullnya di set kostum Hai yang disebelah mana ya bentar ah ini juga ada update pada tampilan belenggu ya ini namanya pancuran bulu gift bone nya jadi kalau kalian mau beli belenggu selanjutnya ya tampilannya kayak gitu kurang lebih kalau kostumnya itu kalian bisa lihat di manual untuk kostum set lalu untuk power fairy juga ini ada yang baru Hai namanya Xora dia elemen api ya Hai mungkin Hai ini akan jadi salah satu untuk ff yang populer nanti tapi gua enggak tahu juga bakal gimana Hai ya paling nanti akan ditambahin ke favorability doang ya Hai buat kostum set sambanya yang ini ya untuk yang perempuan seperti ini yang laki-laki gua belum melihat previewnya juga nanti silahkan kalian cek buat yang carnya laki-laki itu tampilannya kayak gimana Hai agak cringe ya tapi ya emang begitu kostumnya mau gimana lagi Hai selanjutnya untuk update pada tampilan kota sopila itu sudah berubah seperti ini 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 kelanjutan festival ya yang kemarin festival mainan yang sekarang ini festival apa ya namanya Hai intinya seperti ini temanya itu ada flower fairy empat flower fairy baru semua itu yang nari-nari di tengah kota sopila ada Xora ya yang baru ada Rose yang baru kemarin ada mistel tuh dan ada juga sakura ya lagi joget-joget gua enggak tahu apa maksudnya Hai dan tentunya update kali ini membawa event baru ya enggak tahu eventnya apa ini masih pakai bahasa dewa itu juga belum sempet translate sih belum nanya juga ke Hai moderator atau developernya ini event apaan Hai karena ketiga awal update itu jam 5 pagi ya setelah riset yang ini belum tersedia Hai cuma enggak lama gua main itu langsung ada maintenance lagi baru bisa Hai di lihat eventnya karena yang jelas ini ada mesin mainan Hai fun puzzle yang mungkin kemarin kalian sempet lihat ada di dekorasi rumah di event sebelumnya ya di di event mainan festival mainan kemarin Oh iya buat event FF barunya ya seperti biasa kalau flower fairy baru itu ada event pertemuan dan nanti dikasih Samansit gratis ya 1500-an nanti kalian selesaiin aja eventnya pertemuannya Hai pertemuannya gimana nanti biasanya juga akan di-release questionnaire ya seperti semacam survei gitu yang hadiahnya Sapir 200 mungkin deh kalau nggak salah kalian cuma diminta untuk menyelesaikan quest ini lalu dimintai pendapat gitu untuk skill ff-nya kalian bisa lihat di sini ya naikin HP dan serangan 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 ini dinaikin berdasarkan HP yang dinaikin juga sama si FF ini untuk lebih detailnya kalian bisa baca sendiri di skill ff-nya Ayo kita disini cuma selesaikan quest pertemuan dan quest yang diluarnya ya nanti yang dikasih 1500 Samansit disini kita diminta untuk mencoba skill ff-nya aja seperti yang udah-udah Hai untuk apa animasi skillnya ya itu seperti ini six-sore nanti kita dapat buff yang ungu ini Hai Dragon blood Hai jadi kalian silahkan cek di manual ff-nya nanti untuk quest ff-nya yang diluar ini ya seperti biasa kalian klik yang pertama bertemu biasanya logo questnya berwarna pink disini kita disuruh ketemu sama anjelir ya Carnation ff- baru yang kemarin sebelum six-sore ini dan nantinya kita akan dikasih Samansit totalnya setelah kita selesai itu 1500 jadi cukup untuk 10 kali link ya 10 kali gacha ff-nya nanti kalian selesaiin aja disini Hai disini juga ada NPC baru ya ini Sennheiser baru atau lama gue enggak tahu yang jelas gue baru enggak ada nama NPC Sennheiser dan juga ada NPC yang menurut gua lumayan wangi-wangi gimana gitu ya Hai yang jelas sih Hai ini lebih eye-catching daripada NPC NPC sebelumnya Hai nih ya NPC nya namanya kursa sengaja gua deketin dan ini gua enggak tahu baga atau gimana karakter kita kok pas foto suka nengok ke si kursa ini ya dan menurut gua untuk desain karakternya bagus sih nanti kalau ada voting gua akan isi bahwa kursa ini lebih menarik daripada flower fairy yang baru daripada Xora itu sendiri ya tuh lihat ini indah banget cuy save dulu enggak sih Oh iya lanjut dan setelah gua main tadi jam 5 ya tiba-tiba ada maintenance lagi di sini jadi kita akan skip aja biar kita lanjut lagi nah setelah selesai maintenance gua lanjut di sini udah terakhir ya quest terakhir dari pertemuan dengan efek baru dan ternyata setelah aku hitung bener aja kita dikasih 1500 men samansit ya yang ini lanjut lagi setelah maintenance nya selesai di sini event fun puzzle nya sudah bisa dimainin ya dan ternyata puzzle ini butuh kecepatan dan juga apa ya ya namanya puzzle kita harus bisa solve disini menurut gua ini puzzle nya sliding ya slide puzzle 3x3 kalian tinggal klik mulai lalu tinggal urutin 12345678 angkanya jadi berurutan gitu ya dan disini kalau kalian udah selesai puzzle nya tiga kali di sini ada tiga stage puzzle nanti waktunya akan dihitung akumulasi dari ketiga puzzle siapa yang waktunya cepat di range satu dan perlu kalian tahu ya kalau kalian udah solve puzzle 123 sudah ada catatan waktunya itu nggak bisa diulang lagi jadi itulah catatan refer waktu kalian gitu di sini gua juga nggak cepet-cepet amat sih Hai kalau kalian bisa cepet ya bagus kalau enggak ya udah yang penting kalian pas selesai reward nya dapat udah gitu aja kalau kalian mau lihat ya urutannya tuh seperti ini jadi kalian bisa jadi acuan siapa tahu kalian butuh gambaran cara solving puzzle nya secara solving puzzle 3x3 ya ini sliding puzzle 3x3 kurang lebih seperti ini ya jadi untuk triknya ya gue nggak ngajarin main cepetnya kalau cepetnya saya gimana kalian aja nanti gua cuma ngajarin apa ya bukan ngajarin cuma nunjukin sedikit trik posisinya jadi kalian solving pertama urutin dulu angka 123 di atas ke kanan ya dari 123 itu kayak gini oke nah lalu kalian urutin yang di kiri itu urutannya 147 entar gimana ya ini geser kesini ini kebawah 4 eh iya ini kesini dipindahin kesini tujuhnya kesini naik kesini nah ini udah 147 tinggal nah kayak gini selesai jadi agak lama tapi yang penting puzzle-nya selesai ya solving dapat rewardnya untuk peringkat ya nggak usah berharap lebih kalau kalian nggak bisa lebih cepat udah gitu doang oke jadi sekian dulu buat eventnya kurang lebihnya kayak gitu kalau masih ada pertanyaan silahkan komen di bawah buat request video yang udah gue tanggepin ditunggu aja waktunya ya see you next time or next video jangan lupa like komen dan subscribe jauh selamat menikmati